Liga 1 Indonesia 2022-2023 akan dilanjutkan, resmi mantan asisten patih GDT jadi pelatih baru untuk Persisolo. Setelah sekian lama Persisolo akhirnya mempunyai pelatih baru, Persisolo resmi mengangkat Leonardo Medina. Sebelumnya Persisolo dipimpin oleh pelatih Rasiman setelah Jackson F. Thiago mengundurkan diri pada 19 Agustus 2022. Leonardo akan menjadi pelatih Persisolo untuk kelanjutan Liga 1 yang rencananya dimulai pada akhir November atau awal Desember 2022. Sekilas info guys, bahwa Leonardo Medina, pria yang dipanggil Leo itu sempat menjadi asisten Benjamin Mora ketika melatih raksasa Liga Malaysia, yakni Johor Darul Tazim selama 3 tahun. Sosok Leonardo Medina sebenarnya telah terlihat dalam latihan Persisolo sejak pertengahan Oktober 2022. Namun, Laskar Sambernyawa masih belum mengakuinya. Sebelumnya Persisolo sampai mengejukan permohonan kepada PT Liga Indonesia baru supaya Rasiman tetap bisa menjadi pelatih sementara setelah melewati masa tenggang selama 2 pertandingan terakhir. Lalu Persisolo mengontrak Leonardo Medina dengan durasi jangka pendek alias hanya sampai Liga 1 musim ini tuntas. Leonardo Medina mengatakan, tim ini mempunyai rata-rata pemain yang cukup segar, yaitu 27 tahun. Kombinasi pemain muda dan senior membuat tim ini makin menarik dan atraktif. Saya juga telah mengenal Fernando Rodrigues yang sebelumnya bermain untuk JDT 2 dan telah melihat cuplikan beberapa pemain. Kami memiliki komposisi yang sangat baik untuk menghadapi kompetisi bungkasnya, kata Leonardo Medina. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Semoga saja dengan adanya pelatih baru Persisolo bisa berkembang dan memuncaki kelasmen Liga 1. Dan jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komen saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga share. Oke, terima kasih.